Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya di Youtube dan ini Angga Rizky dari Indonesia. Dan hari ini saya akan menunjukkan website yang membantu kita membuat objek 3D dan juga kita bisa melakukan kolaborasi dengan desainer kita. Jadi ini adalah fake theory. Saya tidak tahu bagaimana saya menggunakan objek ini. Jadi ini adalah awesome 3D design tool. Mulakan desainnya untuk gratis. Oke, bagus. Jadi ini adalah online. Anda harus menghubungkan aplikasi dengan koneksi internet. Dan kemudian Anda bisa menghasilkan kolaborasi real-time, unlimited desain posibilitas, dan lots. Oke. Oke. Jadi. Jadi. Setup. Saya pikir Anda akan melihat ada button setup. Tapi di sini saya sudah setup. Jadi saya tidak bisa melihat apa-apa button. Dan ini adalah dashboard. Jadi. Anda bisa menggunakan template dari factory. atau Anda bisa mulai dari scratch. Dan ini adalah projek sebelumnya saya. Oke. Jadi. Jadi. Jika Anda ingin mulai dengan menghasilkan desain Anda sendiri dari scratch. Kemudian hanya menghasilkan desain di sini. Ini adalah workspace dari factory. Dan ini adalah projeknya. Anda bisa menghasilkan banner website. Oke. Dan jika Anda menggunakan 3D Max, Blender, atau Maya. Kalau Anda sudah menggunakan workspace dari factory. Dan Anda juga bisa menggunakan kanan Anda. Dan Anda bisa menggirakan kamera. Sampai touchpad Anda. Atau Anda juga bisa menggunakan mouse. ini adalah front dan kita harus melihat angel dan perspektif ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk desain ini adalah untuk 3D Assets, Material, Light, Environment, Addons di 3D Assets yang bisa kita gunakan dari bentuk-bisik dan ini juga bisa kita gunakan dari desain saya pikir saya ingin menggunakan burger shop dan klik saja kemudian akan terlihat di workspace burger saya akan menggunakan Good Angel jadi ketika Anda klik ini ini akan menetapkan bahan jadi Anda bisa bergerak Anda bisa memperkenalkan atau Anda bisa membuatnya kecil oke 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 setelah itu saya ingin mencoba menambahkan sesuatu di sini car oke tapi saya ingin melihat dari Angel seperti ini dan seperti ini saya ingin mencoba dan saya ingin mencoba saya ingin mencoba 3D 3D bukan 3D jadi Anda bisa mencoba 3D oke Low Poly oke membuatnya lebih kecil dan lebih kecil dan lebih kecil dan saya ingin mencoba untuk membuatnya kecil untuk ini saya ingin mencoba dan Anda bisa bergerak dan saya ingin mencoba untuk membuatnya kecil 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 dan oke saya pikir tidak bisa kecil 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 oke saya pikir tidak bisa kecil jadi tidak kecil kecil jadi saya ingin mencoba setelah untuk export oke jadi jika Anda ingin menambah lighting Anda bisa menggunakan ini support oke ini untuk lighting kalau Anda ingin melihat result hanya selepas render dengan opsi yang berbeda akan menyimpan data Anda jika Anda menggunakan data karena saya menggunakan data jadi pakai hik dan akan menggunakan desain Anda jadi Anda bisa melihat final result dari 3D desain Anda jadi ini final desain tapi hik jika Anda memilih Ultra maka mungkin Anda akan mendapatkan hik resolution oke tidak terus export Anda bisa 3D seperti ini atau untuk 2D hanya lebih set dan background type transparent dan kualitas overkill dan download image jadi akan download image baik saya mendapatkan desain ini wow bagus jadi saya bisa menggunakan png untuk desain project yang saya bisa menggunakan sketch dan mari kita coba melakukan beberapa eksperimen dengan grafik jadi ini kita membutuhkan artboard setelah di se dan kemudian masukkan desain 3D desain seperti ini oke terlihat bagus dan saya akan tambah status bar di saja menggunakan warna dan resize oke jadi pengguna akan mengerti bahwa ini aplikasi yang membantu Anda menemukan burger oke jadi masuk di ini seperti ini seperti ini dan Anda harus menambahkan title ini ah sorry description let's find the nearby burger it's delicious dan Anda harus mengubah warna ini membuatnya lebih besar seperti ini seperti ini dan saya rasa Anda membutuhkan button untuk klik ke action ini untuk button ini untuk dan just change color yang saya dapat dari color ini dan copy hex code dan Anda tambahkan shadow ini copy dan letak di sini kita mulai dan mengubah warna menjadi white dan mengubah font style menjadi bold oke bagus ini website yang kita bisa menggunakan untuk desain 3D tools ini factory dan Anda bisa menggunakan 3D untuk desain user interface well terima kasih sangat terima kasih jangan lupa like komen dan share dengan teman-teman terima kasih selamat menemnikau dari indonesia goodbye